Ini adalah video kedua dalam memperingati HUT TNI Mengenal kecanggihan 4 kendaraan tank milik TNI Tentara Nasional Indonesia dikenal sebagai salah satu militer terkuat di dunia Hal ini tidak hanya dikarenakan jumlah personel TNI yang mencapai 800 ribu orang Namun juga didukung oleh berbagai artileri dan alutsista yang mumpuni TNI Angkatan Darat memiliki beberapa alutsista dengan berbagai kemampuan yang mumpuni hingga disegani oleh negara-negara lain Di antara berbagai alutsista yang digunakan TNI Angkatan Darat Salah satu yang menjadi kendaraan garis depan dalam menghadapi serangan musuh adalah tank Berikut adalah beberapa tank yang menjadi andalan TNI Angkatan Darat Leopard 2 Tank asal Jerman ini dikembangkan oleh perusahaan Krauss-Maffei Wegmann Mulai diproduksi pada 1979 Tank dengan klasifikasi Main Battle Tank atau MBT ini merupakan pengembangan dari tank Leopard 1 yang turut berperang dalam Perang Dingin pada dekade 60-an Mulainya, tank ini hanya digunakan sebagai alutsista tentara Jerman Barat Namun dalam perkembangannya, tank ini dikomersialisasikan dan dijual ke berbagai negara Dengan panjang 9,67 meter dan lebar 3,7 meter Tank sebesar 61 ton ini mampu membuat 4 kru di kalemnya Sebagai penggerak tank, digunakan mesin diesel 12 silinder MTU MB873 dengan kapasitas 47 liter Dengan turbo yang mampu menghasilkan tenaga 1500 dk pada 2600 rpm Mesin ini mampu melanjutkan tank ini hingga kecepatan 72 km per jam Dengan jarak tempoh sejauh 550 km Untuk persenjataan, tank ini dilengkapi dengan meriam rain metal L55 berkaliber 120 mm Selain itu, Leopard 2 juga memiliki senjata lain berupa senapan mesin bertipe MG3A1 berkaliber 7,62 mm yang mampu menampung 4750 putir peluru Alvis FV101 Scorpio Diklasifikasikan sebagai light tank Tank buapan Alvis vehicle asal Conventry Inggris ini Memiliki berbagai kemampuan seperti mampu menjadi tank amphibie Menjadi kendaraan anti tank Maupun menjadi kendaraan pemantau keadaan lapangan atau reconnaissance Diproduksi mulai tahun 1973 hingga 1994 sebanyak 3000 unit Tank ini memiliki dimensi panjang 4,79 meter Dengan lebar 2,24 meter dan bobot 9 ton Tank ini juga mampu diangkut menggunakan pesawat jika diperlukan Versi awal tank ini menggunakan mesin bensin dari Jaguar Berkode J60 dengan kapasitas 4,2 liter Dengan konfigurasi 6 silinder segaris yang mampu menghasilkan tenaga 190 tenaga kuda pada 4750 RPM Pada perkembangannya mesin bensin ini dikantikan dengan mesin diesel dari Cummins berkode BTE 5,9 Berkapasitas 5,9 liter dan berkonfigurasi 6 silinder segaris yang mampu menghasilkan tenaga 190 DK Tenaga mesin disalurkan menggunakan transmisi buatan David Brown berkode TN15 Dengan mesin diesel ini, tank ini mencatat kecepatan maksimal 72 km per jam Dengan jarak tempoh maksimum 756 km Tank Aris Gator Merupakan salah satu alutsista terbaru milik TNI Angkatan Darat yang baru datang Januari 2018 Tank Amphibi ini merupakan modifikasi dari tank M113 buatan VMC Corporation Asal Amerika yang dilakukan oleh perusahaan Italia bernama Aris Atau Application Relaborazioni Impantian Speciali Beberapa modifikasi dilakukan sebagai penyempurnaan dari tank M113 Terutama di sektor daya apung dan pol populasi hingga aris gator Yang mampu menjadi tank amphibi Di antaranya moncong tambahan berbentuk haluan kapal Berisi gabus dan karet yang menambah daya apung Panel pembelah ombak yang mampu dibentangkan ketika tank ini melewati perairan Dan panel tambahan di bagian belakang untuk mengendalikan sistem waterjet Tak hanya dari bodi, tank ini juga mendapat ubahan di sektor pemersinan Seperti pemanjangan sistem gas buang dengan snorkel agar tak kemasukan air Dan tambahan dua buah baling-baling hidrostatik sebagai penggerak ketika tank berada di dalam air Baling-baling ini dapat melajukan tank hingga kecepatan 5 knot Mampu mengangkut dua kru dan delapan pasukan Tank ini ditenagai mesin diesel 4,4 liter dari General Motor Dengan kode 6V53 Berkonfigurasi V6 Bertenaga 212DK Dengan mesin ini tank ini mampu mencapai kecepatan 61 km per jam Dan jarak tempuh 480 km Tank Harimau Selain menggunakan alutsista beruatan luar negeri TNI juga memiliki tank yang diproduksi dari dalam negeri Adalah tank harimau buatan PT Pindad Yang dibuat melalui kerjasama dengan perusahaan Turki FNSS Tank yang masuk kelas medium ini dibuat untuk menggantikan tank milik TNI Angkatan Darat Yang sudah berusia tua seperti tank AMX13 buatan Perancis Yang telah digunakan sejak 60an Sebagai tank baru spesifikasinya pun sangat canggih Di sektor mesin ia dilengkapi mesin diesel memiliki karter pilar Berkode C13 Berkonfigurasi 6 silinder segaris Berkapasitas 12, liter Yang mampu menghasilkan tenaga 711DK Yang menyalurkan Yang discalurkan melalui transmisi otomatik Mesin ini memungkinkan tank ini berlari hingga kecepatan 70 km per jam Dan jarak tempuh hingga 450 km Untuk persenjataan tank ini menggunakan meriam jenis Cockrail 3105 Dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm Selain itu tank ini juga dilengkapi berbagai pelindung canggih Seperti Stunak 4569 level 4 dari tembakan peluru berproyektil 14,5 mm Dan Stunak 4569 level 5 Agar tahan dari serangan peluru berkaliber 25 mm Selain itu tank ini memiliki kode anti radiasi nuklir Pemindai laser dan granat asap yang dapat digunakan dalam keadaan darurat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!